Oh, angkat dulu, angkat dulu. Yuk, para pukulnya ya. Mundur, 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 mundur. Turun aja, turun nih. Tutup turun. Tutup turun. Tutup turun. Tutup turun. Tutup turun yang di tempat TKP meninggalnya nih. Sip. Sudah. Ijin, ijin. Mau kemana, ijin? Pak, ijin, Pak. Ini saya kasih kesempatan wawancar lah. Oh, selalu masa-masa. Saya biar tau motivasinya seperti apa. Motivasi. Amin ya? Yuk. Langsung gimana? Baik. Jadi demikian ceritanya. Ini udah direct, Pak. Jadi hapus, tol-tol. Pugis aja, Pak. Ya, pugisnya. Jadi pada awalnya, kami menerima laporan adanya temu mayat di dalam torn atau tempat air. Dari sana, kami curiga, anak umur lima tahun tidak mungkin bisa naik masuk ke situ. Kemudian kita lakukan pendalaman kepada saksi-saksi di sekitar sana. Kemudian dari kondisi korban, kami lakukan otopsi juga. Hasil otopsi menunjukkan adanya penyebab kematian berupa air. Artinya, anak ini tenggelam di dalam tornya. Tenggelam? Tenggelam. Korban pembunuhan daripada ayah tirinya sendiri. Itu peranggian seperti itu. Motifnya, ibu kandung daripada korban adalah istri siri daripada pelaku. Hidup satu rumah, kemudian pada saat mereka pulang ke rumah, si bapak tirinya tidak disertai dengan ibunya. Sekitar jam 10. Nah, kemudian ditanyakan, mana ibunya? Tapi dengan menggunakan bahasa kasar, karena mereka anak kejalanan. Makanya kami memanggil P2TKI ini juga. Ada beberapa hal yang harus kita bicarakan lagi. Pada saat menegur pelaku ini, si korban menggunakan bahasa kasar, intinya, Anjing, di mana ibu saya? Kenapa tidak pulang sama-sama? Karena merasa tersinggung. Kemudian dalam kondisi mabuk, Tadi kita jalami, ternyata mabuk ini disarik tambah obat keras, sejenis obat keras, sehingga tidak bisa menguasai emosinya. Kemudian dibawa ke lantai tiga, di lantai tiga dimasukkan, dipegangi, itunya kakinya. Di pegang kakinya, kurang lebih selama 10 menit, sampai tidak bergerak, baru dilepas. Dibiarkan begitu saja, malam itu tidak dicari, baru besok paginya dicari, dan tersangka ini juga yang menunjukkan tempatnya di mana. Berawal dari situlah keserigaan, kemungkinan besar pelakunya adalah perang tua daripada korban sendiri. Hidup. Air dalam korang penuh nggak? Ya, benuk. Ya, benuk. Karena itu kan rumah kos-kosan. Rumah kosan, mereka ini kos, kos di situ. Masih kita dalami, makanya kita, Pak Negaritasi terkait, P2-TP2A, untuk mendalami kasus ini, karena ada beberapa anak kecil juga masih di sana. Mereka kadang-kadang sehari-hari dibuang amin juga di daerah Bandung, Bandung kota, buah batu ke tempatnya itu. Jadi ini mungkin juga kegiatan eksploitasi anak. Nanti sudah kita dalami, hadapun ancamannya yang kita kenakan adalah Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 338, di mana sanksi bidangannya 15 tahun penjara. Sebetulnya, kapasitas mereka dibawa ke sini itu dalam saksi, tetapi setelah kita dalami, cocokkan, ada kecurigaan besar bahwa ini adalah pelakunya. Jadi saat itu juga kita berlaku lama. Hari Minggu kita tetapkan tersangka? hari Jumat kejadian, kejadian, ketahuan, Sabtu kita lakukan penyelidikan, hari Minggu, kita tetapkan sebagai tersangka. Jumat itu penyelidikan ke rakyat itu sudah kuat? Ya, cukup kuat. Komandan izin. Jadi kalau ada keluarga itu menolak bahwa bagian besar keluarga yang di dalam, neneknya dan ibunya menolak bahwa korban ini sering diajak untuk mengamen. Bagian warga di situ juga menolak bahwa itu. Bagaimana? Ini makanya kita menggandeng dari petugas pensasi lain untuk mendalami apakah benar atau tidak. Itu yang kita dalami. Jikapun memang itu mungkin ada pendalaman untuk di lokasi kejadian. Ya, rencana hari besok kita rekonstruksi kasusnya untuk memastikan syarat wajib. Simbohan buat warga sekitar mungkin, Komandan, karena sudah banyak berita huat yang bersebar bahwa mereka menolak dengan tegas bahwa mereka mengeksploitasi anak keluarga di situ. Simbohan untuk warga-warga di sekitar situ mungkin mungkin. Nah, ini hasil dari P2TKI inilah. P2T2A ini yang akan menentukan apakah terjadi eksploitasi anak atau tidak. Makanya kita menggandeng ini. Biar pendalaman, kita akan fokus kepada kasus pembunuhannya dan perlindungan anak terhadap perlindungan anaknya. Fokusnya ke situ apakah ada eksploitasi atau tidak. Makanya kita menggandeng, akan kita dalami. Kira-kira seperti itu. Masih kita dalami. Silahkan untuk ini kami persilakan. terima kasih. Terima kasih.